hai oke assalamualaikum kondisi terkini dan menjelang adan subuh ya 10 menit menjelang adan subuh lalu lintas di depan masjid Itifak Nukminin atau masjid yang berada di jalur bumiayu Purwakorto 300 meter menjelang perbatasan ya jadi setelah semalaman mobil ya melewati jalan ini begitu banyak kali ini mungkin agak reda sedikit ya namun ini sifatnya aja sebentar ya kemudian nanti bergerombol lagi datang lagi seperti yang ada di depan saya ini adalah saya sedang menghadap ke arah kota bumiayu ya guys sedang memantau kondisi lalu lintas ya mobil-mobil dari di arah Jakarta yang sore hari eh malam hari ini atau pagi hari melintas di jalur bumiayu patuguran kondisinya rame lancar para pemudik yang menggunakan motor milih malam hari karena suasannya dingin seperti yang kita lihat banyak sekali pengendaraan bermotor juga mobil pribadi jadi dari dua arah ya baik dari arah yang ke Jakarta maupun yang dari Jakarta ini penuh cukup rame guys tanpa putus-putus nih panjang banget ada bis-bis ada motor ada kentara pribadi Hai merupakan puncak hari kedua ya satu hari menjelang hari H ya karena hari ini pertempatan dengan hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 atau H-1 lebaran tahun ini rame sekali guys iring-iring kendaraan dari arah Jakarta dalam kondisi rame lancar ya demikian informasi dari kami ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bis-bis semua di tol diakangnya